Masih seputar G20, keberadaan Indonesia di kelompok negara G20 membuat Indonesia merugi di sektor perikanan hingga 200 juta dolar Amerika per tahun. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti ingin Presiden Joko Widodo meninjau lagi keanggotaan Indonesia di G20. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti menilai keberadaan Indonesia di dalam forum keanggotaan ekonomi besar dunia tersebut tak ada gunanya bagi pendapatan sektor perikanan Indonesia. Karena dengan berada di dalam keanggotaan G20, impor hasil perikanan dan kelautan Indonesia dibebani tarif 14 persen. Akibatnya setiap tahun kerugian negara dari sektor ini mencapai ratusan juta dolar Amerika Serikat. Jangan sampai karena gara-gara kita di G20, itu kita dikenakan impor-impor tarif di negara tujuan ekspor kita. Jadi kita itu sebetulnya, yang saya maksud, saya ingin Indonesia ini perikanannya ditreat seperti timur-timur. Karena kerugian kita besar sekali, tuna itu kan ekspornya 750 juta, udang 1,5 miliar dolar. Kalau kita tidak masuk dalam G20 seperti istimur, itu 0 persen. Bayangkan kan kita hilang 200 juta dolar. Kondisi inilah yang membuat Susi Pujiastuti meminta Presiden Joko Widodo untuk mengeluarkan Indonesia dari negara G20. G20 merupakan forum ekonomi dan keanggotaan 20 negara yang memiliki kekuatan ekonomi besar dunia. Forum kekuatan ekonomi yang berdiri pada tahun 1999 ini bertujuan membahas stabilitas keuangan internasional. Tak hanya memasukkan negara maju di dalam keanggotanya, G20 juga menghimpun kekuatan ekonominya dari negara berkembang. Kedua puluh negara anggota G20 menghimpun hampir 80 persen perdagangan dunia dan 90 persen produk domestik bruto. Tahun 2009, Indonesia masuk dalam jajaran keanggotaan ekonomi besar dunia ini. Hal ini membuat Indonesia sebagai satu-satunya perwakilan ASEAN yang berada di dalam G20. Mengalahkan Thailand dan Singapura. Prestasi tersebut dinilai karena pemerintah era Presiden SBE mampu mengangkat laju ekonomi nasional sebesar 5,6 persen di saat banyak negara yang ekonominya mundur. Keberadaan Indonesia di G20 merupakan sebuah tantangan. Pada tahun 2025, Indonesia diprediksi masuk ke dalam jajaran G7 bersanding dengan Amerika, Perancis, Rusia, Kanada, Itali, Inggris, dan Jepang. Wilman Latif, Duita Meriani melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton!